baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan nama saya innerhalisa dengan indokos 14 206 56 dengan program studi pendidikan biologi universitas 19 november kolaka jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi dari angios permai yang pertama yaitu adalah pengertian dari angios permai angios permai ini berasal dari bahasa berasal dari dua kata yaitu angios yang mempunyai arti tertutup sedangkan dari permai yang mempunyai arti biji sehingga dapat kita simpulkan bahwa angios permai ini merupakan golongan golongan tumbuhan yang menghasilkan biji serta melindungi dengan garbel atau daun buah serta membuah serta pembuahannya ganda yang selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri dari angios permai, nah ciri-ciri yang pertama itu angios permai ini memiliki dua tipe akar, yang pertama akar serabut dan akar tunggang nah untuk akar tunggang sendiri itu contohnya pada pohon mangga, sedangkan pada akar serabut itu contohnya pada tanaman anggar dan yang kedua yaitu angios permai ini memiliki tumbuhan, merupakan tumbuhan yang berbiji yang berbiji yang mengalami pembuahan ganda yang dimana setelah mengalami bakal biji akan berubah menjadi bakal biji yang sesungguhnya, dan yang kedua yaitu angios permai ini mempunyai buah berdaging tebal yaitu keperlum atau keperpelah yang merupakan alat penyusun kelamin betina atau putih pada bunga yang dimiliki tubuh angios permai dan yang terakhir itu angios permai ini memiliki struktur tubuh yang lengkap, yang terdiri dari akar batang, daun dan bunga nah yang selanjutnya yaitu mengenai sistem reproduksi dari angios permai jadi yang pertama yaitu reproduksi dari reproduksi vegetatif nah reproduksi vegetatif ini adalah cara reproduksi tanpa melalui peleburan gamet, jantan dan betina nah sifat dari reproduksi vegetatif adalah penghasilan, keturunan yang identik atau sifatnya sama dengan hidupnya nah reproduksi vegetatif ini dibagi lagi menjadi dua yaitu vegetatif alami dan vegetatif buatan yang pertama yaitu sistem reproduksi secara vegetatif alami yang pertama itu tunasnya adalah bakal individu baru yang muncul yang muncul di batang bagian bawah contohnya itu pohon pisang dan beberapa jenis palem yang kedua yaitu rizoma atau akar rimpang adalah batang yang tumbuh batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah contohnya jahe, lengkuan, zansifera, bunga stasbih kunyit dan alang-alang kemudian ada geragi atau batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah contohnya tanaman sloberi arbel atau pegapang pegagan nah yang selanjutnya itu ada umbi akar nah adalah pemegakan pada bagian akar setelah pembuahan perubahan fungsi sebagai cadangan makanan contohnya itu dahlia, wortel, dan lobak selanjutnya ada umbi batang nah umbi batang ini itu membengkakan pembengkakan pada bagian batang karena perubahan fungsi dan sebagai cadangan makanan contohnya itu umbi jalar dan kentang dan selanjutnya adalah umbi lapis adalah modifikasi batang beserta daun yang memperlihatkan struktur berlapis-lapis contohnya bawang merah bawang putih dan bunga bakung nah selanjutnya adalah tunas adventif adalah tunas yang muncul selain di batang contohnya akar akar sukun kemudian cemara dan juga daun cocor nah yang selanjutnya adalah reproduksi secara peketatif buatan yang pertama adalah pencangkakan nah pencangkakan ini dilakukan itu dengan mengelupas kulit dengan mengelupas kulit batang dengan kemudian dibalut dengan tanah yang seserta setelah itu dibungkus dengan serabut serabut kelapa ataupun plastik dan yang kedua yaitu murunduk nah murunduk ini itu pembenaman tangkai tanaman ke tanah hingga akarnya tumbuh kemudian itu ada mengenten nah mengenten ini merupakan memotong satu batang tanaman lalu disambung dengan batang tanaman lain yang sejenis dan berbeda sifat yang selanjutnya adalah okulasi nah okulasi ini menempelkan mata tunas ke tanaman ke batang tanaman lainnya yang sejenis yang kemudian adalah yang ada steak nah steak ini adalah memotong satu tanaman dan ditanam untuk menghasilkan individu baru dan yang kemudian itu ada lagi reproduksi generatif nah sedangkan reproduksi generatif ini adalah cara reproduksi tanpa melalui peleburan gamet jantan dan betina nah bunga adalah salah satu reproduksi seksual yaitu generatif pada tumbuhan angin spermai nah fungsi bunga ini adalah sebagai wadah atau penyalur gamet jantan dan gamet betina untuk menghasilkan biji penyakit yang sebenarnya yang terkini Terima kasih.